Selamat berjumpa lagi di channel saya Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang setting mikrotik Yang biasa digunakan ketika kita melakukan uji kompetensi Di jurusan TKJ Dan kebetulan disini saya akan menjelaskan tentang setting mikrotik untuk paket 4 Nah mikrotik itu sendiri merupakan sistem operasi berupa perangkat lunak Yang digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router jaringan Sistem operasi ini sangat cocok untuk keperluan administrasi jaringan komputer Misalnya untuk membangun sistem jaringan komputer skala kecil maupun besar Nah langkah awal Kita masukkan Oke pada langkah awal Kita siapkan sebuah mikrotiknya tentu saja Nah anggap saja disini saya sudah memasukkan ether 2 ke pc Sedangkan ether 1 itu ke modem Nah setelah itu kita masuk pada komputer Itu kita harus mempunyai aplikasi winbox Nah kita jalankan saja Kita tinggal klik nanti akan muncul sendiri Setelah itu kita konekkan Nah ini tampilan awal Nah untuk langkah pertama yaitu kita ke interface Ganti ether 1 Tambahkan kita namai dengan modem Nah untuk ether 2 kita namai LAN Nah untuk ether 3 kita namai dengan WLAN Karena untuk hotspot Setelah itu kita masuk ke IP DHCP client plus tinggal oke Nah untuk mengaktifannya kita tinggal tekan dan centang saja tanda checklist Setelah itu kita masuk ke DNS Tambahkan DNS servernya dengan 8 Sorry sorry 8 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 4 4 Halo remote requestnya kita ceng tang Kita oke Kita masuk ke new terminal Kita ketikan ping ID.pool.ntp.org Setelah itu kita enter Nah disini Akan muncul secara otomatis yaitu IP nya Setelah itu kita hentikan dengan menekan CTRL C Kita copy kan IP nya Lalu kita masuk ke sistem S-NTP client Primary NTP servernya Kita pastikan disini Jangan lupa Yang atas kita enable Nah untuk secondary NTP servernya Kita tambahkan saja sesuai dengan keinginan kita Lalu kita oke Langkah selanjutnya kita masuk ke sistem Clock Nah ini biasanya akan otomatis Setelah itu Kita masuk ke IP Ke firewall NAT Kita tambahkan Nah untuk generalnya kita SRC NAT Hot interface nya ke modem Action nya Masukur ada Oke Selanjutnya Kita masuk ke web proxy Kita enable Change on disk nya kita centang Nah change administrator nya Biasanya ini sesuai dengan Nama kita masing-masing Nah saya akan menuliskan disini Hero iskandar At SMKN 2 banjar .sch .id Setelah itu kita oke Kemudian masuk ke add sss Nah disini kita menambahkan untuk jaringan LAN Kita kasih IP 192.168.100.0.25 Interface nya kita alihkan ke ether2 Atau ke LAN Sudah selesai kita masuk ke DHCP server Kita klik DHCP setup Kita alihkan ke LAN Nah kita next next aja Setelah itu Belakangnya kita kasih dengan 100 Next 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 Oke IP Masuk lagi ke firewall Filter rule Tambah S Ke general Change nya kita input SRC address nya 192.168.100.2 Sampai 192.168.100.150 DST address nya Kita alihkan ke 192.168.100.1 Untuk protokolnya kita masuk ICMP Untuk action nya kita drop Kita comment Blok Blok Ke Router Setelah itu kita oke Oke Tambah lagi Di filter rule General nya forward SRC address nya kita masukkan 192.168.100.1 51 sampai 192.168.100.100.100 DST address nya kita masukkan 192.168.200.0.24 Protokol nya tetap ICMP Action nya kita drop Lalu kita beri comment Berikan comment Blok Ke Pink Ke Client 9 Oke Oke Setelah itu kita tambahkan lagi Chain nya Input Protokol Eh sorry Ke action langsung Log Centang log nya Log prefix nya kita masukkan Akses Ke Router Router Setelah itu kita oke Setelah itu kita oke Sampai disini Masuk lagi ke sistem Logging Rules Tambah Top Prefix nya kita masukkan Akses Akses Ke Router Action nya kita ganti Dis Kita oke Setelah itu masuk ke IP Adresses Kita menambahkan Adres Untuk Hotspot Atau WLAN Di ether3 Interface nya Ether3 Klik oke Setelah itu Masuk lagi ke DHCP server DHCP setup Kita setup Untuk WLAN Next 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 Nah kita Ganti Ujung nya Yaitu dengan 100 Next 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 Oke Ini masih berwarna merah Karena Ether3 nya Belum Terkonek Kita masuk ke Hotspot Server Hotpot Setup Kita arahkan ke WLAN Next 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 Nah DNS Name nya Kita kasih nama TKJ.net Tinggal Next Next Kita tambahkan Disini Password nya Kita samakan Admin Kita next Lagi Successfully Tinggal Oke Langkah selanjutnya Kita ke Server profile Nah untuk Hots Prof Satunya Radius nya Kita centang Setelah itu Sudah Tinggal Oke Nah setelah itu Kita masuk ke Radius Tambah Hotspot Nah kita aktifkan Nah untuk disini Adres nya Kita masukkan 127.0.0.0.1 Secret nya Kita isikan Dengan TKJ Kita oke Kita oke Tinggal Kita masuk Ke browser Untuk Mengecek Apakah Bisa 192.168.100.1 Slash Userman Nah disini Kita akan Memanage Manajemen Waktu Dan kita akan Membuat Sebuah user Kita isikan Admin Sorry Ini Ini merupakan Sisa tadi Saya Berlatih Sebelum Untuk Saya record Takutnya Nanti ada Kesalahan Saya remove Remove dulu Setelah itu Kita ke Routes ADD New Kita kasih Nama Dengan UKK Eh sorry UKK Paket 4 IP address nya Kita masukkan Seperti tadi 127.0.0.1 Search Secret nya Kita masukkan Dengan TKJ Nah untuk Time zone nya Plus 27 Yaitu Jakarta Atau Asia Jakarta Nah kita Masuk ke Lagi Ke profile Nah ini Ini merupakan Sisa saya Tadi Kita remove Dulu Setelah itu Kita Tombol Plus Kita Oh sorry Limitation Kita remove Dulu Setelah itu Kita ke ADD New Kita kasih Nama Dengan UKK Add Terus kita Profile Plus Kita Namai Contohnya Kita Kasih Nama Disini Dengan Paket 4 Setelah itu Create Nah kita Masuk ke Add New Limitation Nah disini UKK nya Kita centang Nah untuk Time nya Kita Masukkan 7 Kita Kopikan Sampai Dengan Pukul 16 Nah disini Sesuai dengan Soalnya kita Masing-masing Kita Add Setelah itu Kita masuk Ke user Kita Akan Random User Kita Number of Usernya Kita kasih Dengan 20 User Prefit nya Kita Namai dengan Hero Untuk user Like nya Kita 3 Kan Saja Password Like nya 3 Kita Add Nah disini Secara Random Akan membuat Sebuah User Kita Masuk ke CV Generate CV CSV File Nah disini Terdapat User Dan Password nya Nah ini Merupakan Sebuah Jaringan LAN Belum Ke Jaringan WLAN nya Setelah itu Kita masuk Ke IP Firewall AR7 Plus Kita akan Memblok Linux .org Kita Masukkan Disini Untuk memblok Sebuah situs Yaitu Caranya Dengan Pangkat Titik Tambah Kurung Buka Linux .org Kurung Tutup . Bintang Dollar Lalu kita Oke Nah ini Merupakan Sebuah Blok Situs Yang bisa Dilakukan Di Router Kita Masuk Ke Filter Rules Nah disini Kita akan Memblok Sebuah File Protokol Ke General Langsung Kita Chained Forward Protokol 6 Nah untuk DST Port nya Kita Masukkan 443 Nah Untuk Layer 7 Kita Akan Otomatis Terbentuk Linux Untuk Action nya Kita Dropkan Saja Comment Block Untuk Ke Linux Oke Oke Setelah Itu Kita Tambahkan Lagi General Chain nya Forward Protokol Nya TCMP Nah untuk Disini DST Port nya 80 Advance nya Kita Masuk ke Content Nah disini Kita akan Memblok Sebuah File Dot MP3 Action nya Drop Comment Block MP3 Oke Oke Setelah Setelah Satu Lagi Sesuai Dengan Soal Yaitu Memblok Fail MKV Untuk Chain nya Sama Forward Semuanya Sama Nah Hanya Yang Membedakan Yaitu Di Konten nya Kita Masukkan Dot MKV Untuk Action nya Drop Apply Apply Oke Nah Sebelumnya Kita Comment dulu Block MKV Oke Oke Nah Setelah Sudah Kita Bersihkan Dulu Ini Agar Terlihat Sedikit Rapi Nah Setelah Nah Disini Saya Akan Menuliskan Notepad Masukkan Notepad Dulu Ya Kita Perbesar Dulu Angkanya Untuk Ukuran font nya Cabut Router Dari PC Jadi Si ether 2 Kita cabut Dari PC Selanjutnya Kita Masuk ke Setting Access point Yaitu Dengan Memasukkan Access point Itu Kita Sambungkan Ke PC Kita Pause Dulu Karena Kita Akan Melakukan Setting Dulu Setelah Itu Kita Masuk Komen From Kita Ketikan IP Config Untuk Mengecek Apakah IP nya Sudah Dapat Nah Untuk Default Gateway nya 192.168.100.1 Kita Masuk Ke Google Untuk Kita Selanjutnya Masuk Ke Apa Ke Access point Kita Tinggal Ketikan Saja Tp Link Wi-Fi Dot Net Ternyata Masih Belum Masuk Kita Coba Lagi Mungkin Masih Mereset Soalnya Access point Baru Kita Reset Masih Loading No Internet Kita Coba Untuk Masih Kita Cek Saja Local Area Network Kita Cek Apakah Ini Optane Atauk Static Nah Disini Kita Optane Kan Dulu Close Close Apakah Bisa Masih Belum Ternyata Kita Coba Reset Ulang Sekali Lagi Mungkin Yang Yang Tadi Belum Ada Efeknya Kita Refresh Coba Sekali Lagi Masih Belum Ternyata Ini Harus Kita Reset Dulu Setelah Setelah Kita Reset Nah Kan Baru Masuk Ternyata Harus Kita Reset Ulang Lagi Kita Masukkan Admin Password Admin Setelah Itu Kita Login Nah Disini Untuk Setting AP Atau Access Point Setelah Itu Kita Next Nah Quick Setup Operator Model Kita Centang Yang Access Point Setelah Itu Kita Next Nah Untuk Wireless Network Namenya Itu Sesuai Dengan Nama Kita Masing Masing Disini Saya Akan Menamain Dengan Heru Underscore Iskandar Add Proxy UKK Nah Untuk Security Kita Disable Kan Saja Setelah Itu Kita Next Nah Untuk Kita Masuk Ke Network Setting Lan Tipenya Kita Ganti Dengan Static IB Nah IP Address Sesuaikan Dengan Yang Dianjurkan Di Soal Kita Disini Mendapatkan IP 200.1 DHCP Kita Disable Setelah Itu Next Finish Nah Disini Access Point Ini Akan Reboot Atau Restart Kita Tunggu Saja Apa Ini Windows Do You Unceng Kita Close Saja Kita Tunggu Proses Rebooting Dari Access Point Tersebut Memakan Sedikit Waktu Ternyata Kita Tunggu Saja Proses Biasanya Sudah 100% Ketika Rebooting Atau Restart Biasanya Ini Karena Tadi Diganti IP Biasanya Ini Akan Langsung Tidak Connect Kembali Disit Scanned Nah Setelah Itu Kita Cek Oh Sorry Kita Cabut Lagi Si Access Point Itu Nah Setelah Itu Kita Hubungkan PC Ke Router Oh Sorry Kebalik Router Ke PC Nah Untuk Routernya Kita Antara Router Ke PC Itu Melalui Ether 2 Nah Sedangkan Di Ether 3 Kita Masukkan Untuk Access Point Jadi Selain Kita Bisa Menggunakan Local Area Network Kita Kita Juga Bisa Meng Aksesnya Dengan Wireless Kita Cek Dulu Apakah Sudah Keblok Untuk Situs Linux Linux Rg Ternyata Disini Berputar Apakah Ini Berhasil Kalau Berhasil Itu Angka Di IP Kita Masuk IP Dulu IP Firewall Nah Untuk Filter Rule Disini Kita Kasih Lihat Nah Untuk Bytes Dan Paketnya Ini Ketika Si Situs Itu Terblok Dia Akan Bertambah Nah Setelah Itu Kita Masuk Ke Index Of MP3 Apakah Bisa Terblok Kita Cek Kita Masuk Random Saja Nah Disini Loading Apakah Disini Untuk Paket Dan Bates Yang Bertambah Ternyata Bertambah Nah Untuk Melakukan Blok MP3 Disini Kita Sudah Sukses Kita Masuk Lagi Ke Satu Lagi Yaitu Kita Blok Untuk Index Of MKV Kita Enter Masuk Random Saja Kita Coba Nah Disini Juga Berputar Ternyata Bates Dan Paket Itu Bertambah Jadi Semua Blok Situs Dan File Yang Sudah Kita Konfigurasi Tadi Ternyata Sudah Sukses Nah Setelah Itu Yaitu Disoal Kita Dianjurkan Untuk IP Sekian Sampai IP Sekian Itu Tidak Bisa Akses Ke Router Nah Kita Ganti Dulu Static IP Nya 192 168 Titik 100 Titik 5 Subnet Mas 255 Titik 255 Titik 255 Titik 128 Untuk Default Gateway Kita 7 Ke 192 168 100 Titik 1 Itu Kelan Dan Sf Kita Isi 888 88 44 Setelah Itu Kita Oke Kita Cek Ternyata Sudah Kita Close Saja Kita Masuk Ke CMD Kita Ping 192 168 Titik 100 Titik Satunya Untuk Diperintah Kita Harus Meng RTO Untuk Ping Dari 100 Titik 1 Itu Tersebut Ternyata Sudah Kita Berhasil Saya Keterangannya Itu Request Timeout Nah Kita Selanjutnya Ping Ke 200 1 Kita Ketikan Ping 192 168 Titik 100 1 Enter Replay Nah Disini Sudah Berhasil Yang 100 1 Emang Seharusnya RTO Dan 200 1 Itu Reply Setelah Setelah Itu Kita Masuk Ke Winbox Lagi Kita Reconnect Dulu Kita Masuk Ke New Terminal Kita Ketikan Ping 192 168 200 Titik 100 Setelah Ping Ke Willan Nah Disini Statusnya Masih Timeout Nah Untuk Bisa Mengaksesnya Kita Masuk Hotspot Kita Masuk Hots Disini Ada Kita Klik Dua Kali Masuk Ke Make Bending Setelah Itu Tipenya Kita Ganti Dengan Bypass Setelah Itu Kita Oke Kita Oke Nah Disini Statusnya Set Detail Time Itu Akan Terkonek Nah Setelah Itu Kita Obtenkan Kembali Saja Oh Sorry Kita Ganti Saja Kita Masukkan 52 Close Close Nah Kita Untuk Mengecek Apakah Bisa Apakah Reply Untuk IP Yang Seharusnya Kita Block Tidak Bisa Mengakses Apakah Masih Bisa Terkonek Atau Tidak Kita Cek Ping 192 168 Titik 200 Titik 100 Seharusnya Ini RTO Kan Ternyata Kita Berhasil Sekian Video Yang Saya Jelaskan Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Atau Salah Pengucapan Atau Masih Belum Dimengerti Oleh Teman Teman Sekian Terima Kasih Ternyata